bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pemerograman web 2 untuk kelas skp 181 dimana pada hari ini hari selasa tanggal 20 oktober 2020 untuk kelas skp 181 kita masuk pada pertemuan yang ke-15 tidak terasa sebentar lagi kita akan mengakhiri untuk pertemuan pemerograman web 2 ini dan sekarang untuk mahasiswa skp 181 sedang mempersiapkan untuk proyek aplikasinya nah berikut untuk proyek aplikasi yang dibuat sampai detik ini dari kelas skp 181 sudah sampai pada tugas edit dan delete nanti akan kita cek terlebih dahulu sebelum saya masuk ke koreksi atau review untuk tugas proyek pada minggu sebelumnya dan nanti akan dilanjutkan untuk tugas proyek minggu ini saya akan cek terlebih dahulu untuk posisi nilai dari kelas skp 181 sejauh ini ya pada pertemuan yang ke-15 ini apakah masih ada mahasiswa yang kira-kira memiliki nilai-nilai yang belum dikumpulkan sehingga nanti akan berdampak pada saat melaksanakan ujian tengah semester ujian akhir semester dan pengumpulan nilai akhir memang dalam sistem yang sekarang ini dengan sistem daring ini yang kita lakukan masih memungkinkan bagi mahasiswa itu jika tidak mengerjakan tugas untuk bisa mengikuti ujian tetapi dari saya nanti akan melakukan pending untuk nilai jika memang dari mahasiswa tersebut ada beberapa proyek tugas yang belum atau tidak dikerjakan karena akan berdampak pada penumpukan tugas yang kedua juga total untuk nilai secara keseluruhan itu menjadi berbeda nantinya seandainya tetap dipaksakan ya hasilnya pun mungkin di bawah dari rata-rata kelas baiklah kita lihat dulu untuk perolehan nilai dari kelas skp 181 ini rata-rata memang rajin ya jadi untuk tugas-tugasnya itu sudah dikerjakan semua hanya 1-2 orang yang mungkin masih memiliki nilai kosong di beberapa poinnya saya akan cek satu persatu dulu punyanya Mas Atalah, Naufa, Valentino ini kalau saya cek dari tugas yang pertama ada 1 yang kosong yaitu untuk menjawab nilai harian kuis jadi disini masuknya ke kuis tambah data nanti minta tolong Mas Naufa bisa dicari video untuk tambah data di classroom juga ada komplet itu ya untuk materi link-linknya silakan Anda jawab uis yang ada di situ di capture kirim Jabri saja kepada saya langsung seperti itu nah kemudian yang kedua Mas Bagus Diantoro saya akan cek dulu ini ternyata komplet ya ternyata komplet kemudian untuk Mas Daniel Kurniawan nah saya lihat ini Mas Daniel Kurniawan ada beberapa yang kosong ya coba tolong diperhatikan nanti yang kosong itu bisa diisi supaya Anda tidak mengalami kesulitan ketika nanti dari saya melakukan akumulasi nilai yang pertama ini menu navigasi ini berarti tugas prakteknya menu navigasi ini belum ada nilainya tapi saya lihat keterangannya selesai tapi terlambat dikirim saya akan cek dulu disini untuk menu navigasi Mas Daniel Kurniawan oke ini saya perbesar dulu oke oke ini hasilnya karena terlambat saya harus menilainya itu langsung pada menu classroomnya ya berarti ini saya cek dulu ini saya berikan capture database tidak ada ini oke jadi ini kalau sudah seperti ini nanti akan terisi untuk Mas Daniel Kurniawan tadi tugasnya ada menu navigasi nah ini sudah terisi kemudian saya cek lagi nah ini ada yang kosong berturut-turut ya tugas hapus belum dikumpulkan kuis tidak menjawab nah untuk tugas membuat login ini selesai tapi terlambat dikirimkan saya akan cek dulu tampilan menu login oke sudah dikerjakan oke karena terlambat saya akan langsung nilai pada tugasnya disini nah masih ada satu tugas lagi ini ya hapus datanya belum dikirim ini Mas Daniel nah ini jadi kurang dua tugas yaitu menjawab kuis dan tugas hapus untuk kuis jika Anda belum menjawab silakan dijawab cari link youtube channelnya kemudian capture hasil jawaban Anda kirim ke WA group atau langsung Jabri ke saya bisa ya jadi boleh mengirim ke WA group ya tidak terlalu penuh ya nah berikutnya punyanya Mas Dhani Prasetyo oke ini punyanya Mas Dhani itu kurang menjawab kuis-kuis saja silakan nanti Mas Dhani mencari kuis navigasi ini yang pertama kali belum kemudian yang kedua itu kuis review ya review navigasi coba di cek ini yang teman-temannya sudah mengumpulkan hanya kurang menjawab apa namanya kuisnya saja di sini kemudian untuk yang berikutnya ini saya cek dari atas kuih rule A6 oke kita lihat full ya tidak ada yang kosong kemudian Ivan Fikri nah ini untuk Mas Ivan ini ada beberapa yang masih kosong yang pertama kuis review ini belum menjawab untuk yang kuis nanti tinggal di capture saja jawabannya ini kuis tambah juga belum menjawab Mas Ivan kemudian tugas edit ini sudah mengumpulkan tapi terlambat saya cek dulu nah ini saya minta Anda kumpulkan itu dalam bentuk PDF jadi jangan dalam bentuk file ya jadi saya minta ini sudah saya kasih keterangan kemarin itu kalau tidak salah punya Mas Ivan ya tolong kirim capture hasil edit nah ternyata di sini tidak dilihat atau tidak diperbaiki ya sudah berarti saya sementara belum bisa menilai meskipun Anda sudah mengumpulkan ya seperti itu untuk punya Mas Ivan ini kemudian proyek aplikasi tahap 1 ini belum mengumpulkan proyek aplikasi tahap 2 juga belum mengumpulkan ya jadi ini belum yang kedua ini juga belum ya oke nah berikutnya Mas Manfan nah ternyata ada satu quiz ini yang belum ikut quiz review navigasi tanggal 21 Juli silahkan Anda cari nanti hasilnya bisa di capture dikirim ke WA Group atau Jabri ya nah berikutnya Mas bagus tadi sudah Mas Johan untuk Mas Johan full tidak ada masalah kemudian Mas Naupal juga sudah Mas Uki sekarang untuk Mas Uki ini ada beberapa yang masih kosong yang pertama quiz navigasi ini belum menjawab menu navigasi tugas praktek juga tidak mengumpulkan kemudian quiz review navigasi juga tidak menjawab ada banyak Mas Uki kemudian quiz tambah ini juga belum menjawab untuk quiz review juga belum menjawab untuk quiz tanggal 29 September ini juga belum menjawab projek aplikasi pertama belum mengumpulkan jadinya yang kedua pun juga kayaknya belum masuk kayaknya cukup banyak yang masih kosong minta tolong yang quiz itu nanti dikelompokkan sendiri Anda capture semua yang kuis kuisnya kalau memang sudah menjawab kemudian kirim ke WA Group untuk tugas projeknya tetap harus dikerjakan karena kalau tidak mengerjakan maka untuk mengerjakan tugas projek berikutnya nanti akan bertambah berat karena setiap pertemuan itu untuk projek menambah menu seperti itu berikutnya ada Mas Yuhan untuk Mas Yuhan saya cek dulu ini tidak ada nilai yang kosong baik dari cek nilai tadi saya harapkan mahasiswa SKP 181 yang nilainya masih belum full itu untuk segera diisi karena sebentar lagi kita akan melaksanakan ujian akhir semester nah harapannya di sini Anda sudah tidak memiliki tanggungan untuk tugas-tugas sebelumnya sehingga tidak memberatkan Anda lihat tadi rekan Anda ada yang nilai kosongnya banyak saya kira itu juga cukup memakan waktu juga untuk mencari untuk menjawab untuk mengcapture mengirimkan jawaban jadi usahakan setiap ada tugas itu segera diselesaikan baiklah untuk projek kita pada minggu kemarin itu saya sudah menyerahkan tugas untuk tahap dua untuk aplikasinya ya dimana tugas ada pada PPT perhatikan petunjuk untuk mengumpulkan tugas hasilnya di capture buat dalam format pdf kirim ke classroom nah ini untuk tugas yang sebelumnya kita akan cek dulu untuk tugas kuas yang tahap dua oke yang tahap dua ini diminta melanjutkan pembuatan menu projek aplikasinya saya lihat juga secara keseluruhan tampilan menu dari sebagian kelas SKP 18 1 ini sudah sesuai dengan yang saya arahkan jadi intinya tidak perlu terlalu ramai yang penting menu aplikasinya itu jelas dan memang pas support untuk projek yang Anda buat dan sesuai dengan tema data yang Anda pilih karena masing-masing siswa tidak sama antara satu dengan yang lain nah disini kemarin saya minta Anda membuat submenu edit dan delete tambahkan pada menu projek aplikasinya tema tetap sesuai dengan yang Anda pilih dari awal tidak berubah kemudian kalau sudah silakan di capture hasil program edit dan delete termasuk menu yang sudah ditambah kirimkan dalam format pdf ke classroom nah untuk tambahan biasanya saya minta mengirimkannya dua ya dua lampiran maksudnya yang pertama itu untuk hasil capture format pdf nya yang kedua itu untuk apa namanya program aplikasinya ASP nya jadi juga dikirimkan ya memang untuk praktikum itu seperti ini ya jadi Anda harus sabar untuk meng-capture hasilnya kemudian masih mengirimkan file nya ya tapi ini kita lalui saja karena memang harus seperti ini untuk sikon pengajaran selama musim pandemi baiklah untuk tugas ini akan saya cek dulu jadi kita lihat projek aplikasi yang tahap duanya oke yang sudah menyerahkan ini ada tujuh mahasiswa kita akan cek satu persatu yang punyanya mas koi rul anang menu edit dan delete oke menu edit dan delete sudah di capture oke hasil login masuk ke program menu tambah menu edit menu delete oke bagus sekali ini punya mas koi rule kemudian ini silahkan pilih salah satu data kemudian masuk ini dikasih keterangan seperti ini detail sekali ya saya perbesar supaya kelihatan hasilnya yang di edit itu adalah Nokia kemudian di edit nya sudahnya menjadi seperti ini tampilan jika berhasil dan ini tabel data yang sudah di edit kembali ke halaman utama oke ini untuk hapus datanya pom hapus data penghapusan sukses ditampilkan datanya oke ini sudah komplit sekali punyanya mas koirul anwar jadi saya nilai cukup tinggi disini ya karena satu saya lihat kalau yang memang mengikuti petunjuk yang saya berikan sudah paham dengan yang saya minta pembuatan seperti ini itu sangat rapi dan memang seperti ini yang saya minta jadi bisa dilanjutkan ke projek uas yang ketiga ini nanti ini sudah siap untuk ujian akhir untuk mas koirul anam kemudian untuk yang berikutnya ini ada mas novantino kita akan cek dulu punya mas novantino dari projek uas tahap kedua ini login oke sudah login nanti masuk ke pemrograman ini ada edit sama hapus ya edit ada edit ada hapus kemudian ini coding daftar barangnya oke kom edit data barang data base code ini hapus nya oke rata-rata sudah oke semua ini ya hasilnya jadi Anda sudah sangat teliti sekarang kalau untuk meng-capture hasil program yang Anda buat oke mas nafal silahkan dilanjut ini sudah siap semua untuk masuk ke uasnya nah berikutnya kita lihat punyanya mas bagus diantoro tugas edit login oke kemudian daftar menu tambah edit hapus hmm daftar barang oke oke bisa dimasukkan disini oke jadi sudah di-capture rapi semua ya hasilnya saya puas ini dengan hasil kerja dari kelas SKP 18 1 luar biasa capture nya juga jelas ya disini kemudian punyanya mas johan sekarang punyanya mas johan kita lihat dulu login tambah edit hapus oke bagian edit sebelum di-edit form edit tampilan sukses ketika sudah di-edit tampilan daftar setelah di-edit database bagian delete daftar barang sebelum di-hapus database tampilan form daftar setelah di-hapus oke lain sekali ya oke sekarang kita masuk ke tugasnya mas dani prasetyo nah disini kita lihat edit delete nya coba saya ulangi ya ini mas dani akan mengumpulkan semua coding nya dulu ya disini ya di-capture oke sekarang tugasnya tampilan akses hasil login profil tambah edit delete profil nya sudah ditambahkan disini daftar barang belanja form edit belanja hasilnya oke kemudian hapus nya oke oke bagus sekali ini sudah siap untuk kuasnya nanti ya berikutnya punyanya mas atalah nauval oke oke ini capture dari coding nya dulu setelah itu masuk ke hasil login nah ini mungkin tambahan untuk mas nauval coba background nya yang ini jangan terlalu mengganggu ini kan warnanya putih ya putih silver warna monokrum seperti itu ya jadi tampilannya itu malah agak mengganggu ini tidak begitu kelihatan ini karena ininya putih mungkin anda berikan satu kotak sendiri di blog sehingga tidak mengganggu tulisan yang ada di sini ya itu mungkin untuk kunyanya mas nauval nah seperti ini kan kelihatan jelas ya menunya kemudian ini edit nya oke hasil sukses edit berikutnya hapus oke sudah ini 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 punya mas atalah nauval kemudian satu lagi mas yuhan oke ya kemudian ini masuk login tambah data edit delete nah mungkin ke depan untuk masing-masing tampilan menu ini bisa dibuat yang lebih simple ya jadi mungkin dibuat satu-satu saja gitu ya ini kan bisa ini untuk login yang ini untuk tambah ini untuk edit ini untuk delete nanti yang dibawahnya lagi itu ada kotak lagi mungkin untuk menampilkan data seperti itu ya jadi biar tidak mengelompok seperti ini oke ini background nya seperti ini lanjut daftar capture daftar juga hapus setelah dihapus database nya yang lainnya coding oke ini juga sudah siap untuk mengikuti ujian mungkin hanya perlu revisi sedikit pada tampilan tulisan background dan sebagainya kemudian kita akan masuk pada tugas yang lainnya ini betulan sudah semua ya sudah dinilai semua untuk yang belum mengumpulkan sekali lagi saya sebutkan ada mas Ivan Pikri mas Daniel Kurniawan ya kemudian Muhammad Ramadila Syafuddin dan Uki silahkan nanti yang belum bisa segera mengumpulkan jika memang anda mempunyai kendala dalam hal teknis dan lain-lain mohon untuk konfirmasi sehingga ada komunikasi jangan diam saja ya nah itu tadi untuk tugas review dari minggu sebelumnya untuk projek UAS tahap 2 nah berikutnya disini kita ada pembuatan projek UAS tahap 3 untuk tahap 3 ini apa yang perlu anda buat untuk praktikum kita pada siang hari ini yang pertama lanjutkan pembuatan menu projek aplikasi jadi yang kemarin atau ini tadi sudah saya nilai silahkan dilanjutkan untuk tugas praktek selanjutnya yang kedua buat submenu tampil data dengan SQL silahkan tambahkan link menampilkan data dengan SQL saya kira ini mudah silahkan anda buat tambahkan link pada menu projek aplikasi anda kemudian tambahkan pada menu projek tema tetap sesuai yang sudah dipilih tidak bisa berubah sudah sejauh ini capture hasil program tampil data termasuk menu yang sudah ditambahi submenu link tampil data tadi kirim dalam format pdf ke classroom untuk capture sudah sama seperti yang sebelumnya tadi ini tadi sudah bagus sekali anda sudah meng-capture dengan cukup jelas dan urut jadi tidak membingungkan kemudian jangan lupa selalu kirim file ASB juga dalam bentuk RAR atau SIP jadi ada dua lampiran tetap yang nanti harus anda kirimkan yang pertama itu versi format pdf yang kedua adalah versi file ASB baiklah itu yang kira-kira bisa saya sampaikan untuk siang hari ini sekali lagi untuk kelas SKP 181 terima kasih anda sudah berpartisipasi dan aktif mengikuti mata kuliah pemrograman web 2 ini hasil tugasnya juga bagus-bagus ya betul-betul melihat petunjuk yang saya berikan dan anda selalu memperhatikan revisi yang saya berikan itu yang saya apresiat sekali dengan kelas ini selain selalu bertanya dan juga aktif di grup ataupun japri langsung kepada saya anda semua itu juga mengumpulkan tugasnya banyak yang tepat waktu nah tetap bagi yang nilai-nilainya ada yang masih kurang jangan berkecil hati silahkan dilengkapi saya masih menunggu dan hasilnya pun boleh dikirim ke WA grup tidak langsung harus japri baiklah kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan siang hari ini mohon maaf jika dalam penyampaian materi ada hal yang kurang berkenan jangan lupa tugas praktikum siang hari ini tetap harus dikerjakan sampai bertemu lagi minggu depan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh